Salam Seni Bonsai Indonesia Hari ini saya menciptakan suatu karya seni bonsai Suihan Penjing Jadi Suihan Penjing itu salah satu karya seni yang banyak kolaborasi dengan berbagai elemen lain Selain kita ngomong tentang bonsai itu sendiri Tetapi ada beberapa elemen-elemen dan ornamen-ornamen yang lain Yang mungkin nanti bisa dikolaborasi dalam display ini Ini salah satu karya Suihan Penjing meskipun tidak terlalu lengkap Nah disini saya mencoba untuk mensimulasikan suatu bonsai serut Disini ada tiga bonsai serut Yang pertama yang ini Kemudian yang nomor dua yang di belakang Yang kecil kemudian yang nomor tiga di bagian sini Yang sudah di pruning dan di wiring kembali Saya mencoba untuk mensimulasikan tiga bonsai serut ini Sesuai dengan konsep raf Meskipun ini bukan raf Bisa saja ini disebut grouping Kemudian grouping ini dikolaborasi dengan berbagai elemen lain Seperti halnya Bebatuan, lumut, dan media tanam Dengan formasi-formasi Seperti halnya ada pohon kecil di belakang Sebagai tanda bahwa disitu ada perspektif kejauhan Kemudian selain daripada itu Saya mencoba untuk membuat suatu jalan yang disini Entah nanti ini mau dijadikan jalannya air Atau katakanlah sungai kecil-kecilan Kemudian mengalir ke bagian sini Atau ini nanti mau dikasih anak tangga Anak tangga Sebagai tempat jalannya manusia Untuk menaiki bukit ini Jadi ini adalah salah satu bukit bebatuan Dimana bukit tersebut Ada pohon besar yang hidup Di atas bukit Di bagian sini Kemudian Kita coba turun ke bawah Dan ketemu lagi dengan pohon besar serut Nah kemudian Epical Dominance Terdapat di bagian sini Ini salah satu pohon yang paling besar Di antara pohon-pohon yang lainnya Kemudian secara konsep Menurut saya sudah Menuju maksimal ya Meskipun Ornamen-ornamen yang lain masih belum ada Kemudian elemen-elemennya masih belum lengkap juga Sehingga perlu waktu Untuk menyempurnakan Suatu karya seni bonsai Sui Hen Penjing ini Nah Sui Hen Penjing ini Terutama di negara Indonesia Ini masih belum Dikerjakan Ataupun Dimiliki oleh Orang-orang Indonesia Hanya segelimpir orang Yang memiliki bonsai Sui Hen Penjing Yang banyak itu Biasanya di Thailand Itu banyak Dan Karya-karyanya sangat Inspiratif Bisa teman-teman Mencari di Youtube ya Karya-karya Sui Hen Penjing Kemudian Karya-karya Sui Hen Penjing ini Sangat Dekat dengan Seni ya Ya karena Dalam desain Bonsai yang seperti ini Seolah-olah kita Menceritakan Suatu Kejadian Atau Penampakan Yang ada di Alam bebas Sehingga ada beberapa Elemen-elemen lain Yang disertakan Untuk mewakili Penampakan Atau kejadian 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 Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di alam Dan Karya Sui Hen Penjing ini Membutuhkan Satu Ketelatenan Yang nomor dua Pemahaman Terhadap Kondisi alam Yang nomor tiga Sehingga Benar-benar Memahami dari Berbagai Keseluruhan Yang memang Benar-benar Terjadi Di alam Sehingga kita mencoba Untuk Men simulasikan Dalam suatu Karya seni Bonsai Sui Hen Penjing Itu sendiri Sehingga Dapat dikatakan Suatu karya ini Dapat Mewakili Baik itu Drama alam Yang terjadi Maupun Kejadian-kejadian Atau Peristiwa yang Telah Terjadi Baik Semoga Karya ini Menginspirasi Banyak Kalangan Terutama Para Pemuda Untuk Lebih Kreatif Dan Berinovasi Dalam Karya seni Bonsai Terima kasih Saya ucapkan Selamat Ketemu Nanti Mungkin Ini Akan ada Review Kembali Setidak-tidaknya Lima bulan Yang akan Datang Sudah Bisa Menciptakan Suatu Karya seni Bonsai Yang Sudah Baik Selamat Sampai Selamat Sampai Sampai Kejadian Sampai 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 Sampai